Intro Terima kasih Bapak Ibu Jawa TV One Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede Ya silahkan Siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede Berdiri, Mangga Silahkan Bu Ya, berdiri Mangga, nyari apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Fatma Dari Majelis Taklim Nurul Umahat Romangun Jakarta Timur Oke Ibu Fatma Nanya ma Apa akibatnya jika kita durhaka kepada kedua orang tua ma Kalau seandainya kita durhaka kepada kedua orang tua Tempatnya neraka jahannam Ridho Allah pi ridho Allah waidain Suhtho Allah pi suhtil waidain Ridho Allah di atas ridho orang tua Murkanya Allah di atas murka orang tua Bakti sama orang tua Ibu Fatma Nomor 2 setelah ibadah kita kepada Allah Anda lihat Anissa 36 Anda lihat Surat Luqman 14 Habis bersyukur kepada Allah Bersyukur kepada kedua orang tua kalian Banyak sekali ayat Al-Quran Yang mengabarkan kepada kita Bakti sama orang tua Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah Artinya kalau ada anak Durhaka kepada orang tuanya Tunggu kehancuran hidup mereka Karena Rasul mengatakan Pintu surga yang paling luas Pintu yang di tengah Pintu birul waridain Bersyukurlah Anda Kalau orang tua Anda masih hidup Masih ada kesempatan Masuk ke dalam surganya Allah Tapi walaupun sudah meninggal Masih banyak cara Yang bisa kita lakukan Agar kita berbakti kepada orang tua Yang sudah meninggal dunia Ibu Fatma Terima kasih ma atas penjelasannya Wabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fatma masih nyawain tenda bu Eh Beda lagi sih Oke setelah Ibu Fatma Ada Ibu siapa lagi yang mau bertanyaan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anita dari Majelis Taklim Nurul Umat Rawamangun Jakarta Timur Saya mau bertanya ma Ada apa? Gak lo ma Saat Anak belum nikah Minta restu kepada orang tua Sedangkan orang tua Mengeliat pasangannya sebelum Menikah Maksudnya Kayak Dilihat dulu gitu Oh ini baik nih Enggak gitu Memang harus begitu Nisa Yang namanya orang tua Kan dari dikandung Dilahirkan Disusuin Dibergedein Disekolahin Digantengin Dikuliahin Masa mau begitu aja Tiap Mama kawin nama ini Sok Gak bisa Siapa yang mau ngapain kamu Orang jawab bilang Lihat bibit Bebet Bobot Kalau cocok Baru dibabat Makanya Nita Yang namanya Islam Mengajarkan Kalau anda Menikah Cari 4 kriteria Karena kekayaan Karena turunan Karena cantik tampan Karena agama Tapi Rasul Mengajarkan Ambil Yang mengerti agama Dan pengamalan Agamanya baik Emang begitu Kita orang tua Tanggung jawab Kakak mau Gue punya mantu Yang mengerti agama Makanya Benar Kalau orang tua Ketika anaknya Menikah Dilihat dulu Dan mentang-mentang Cinta Biarkan Makan tuh cinta Emang enak loh Emang Sudah dikenalkan Kepada orang tua Calonnya Pakai microphone Mbak Nita Atau memang Ibu Anita Sudah punya Calon mentang tuh Atau bagaimana nih Belum kan Jadi Saya masih single Masih single Makanya Dia punya calon Emaknya Kata dia nih Namanya anak Emak cerewet Cerewet banget Bukan cerewet Karena kita Sayang anak kalian Jangan salah menilai Tau Terima kasih Sebelum Jangan Berburuk Saka dulu Pada orang tua Ketika orang tua kita Melihat siapa Kamu Kamu Malah siapa Calon seperti apa Mana ada si orang tua Yang ingin menjerumaskan Anaknya Tidak ada Kita semua orang tua Pengen Anak-anaknya bahagia Begitu Cuman kalau misalkan Udah berumah tangga Cuman orang tua tuh Kayak Disini dulu Jangan ikut Pasangan dulu Itu gimana Nah Pertanyaan kedua Emaknya yang salah sekarang Tidak salah Ketika kita seorang tua Udah menikahkan Anak perempuan kita Dengan seorang laki-laki Mau dibawa kemana juga Silahkan Hak suaminya Jangan ditahan-tahan Amak-amak Kamu udah nikah Tinggal disini Memakan apa Amak laki lu Doain Kalau kita punya modal Modalin tuh Lakinya Anak kita Biar usaha Begitu Jangan ditahan-tahan Kalau di rumah kita Anak kita bahagia Lakinya belum tentu bahagia Mana emaknya cerewet lagi Iya Terima kasih ya Mbak Anita ya Dijelasin nanti Kalau mau tambahin lagi Pertanyaannya lanjut Setelah acara ini Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak saya Gitu nih Kata tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya mohon maaf Karena keterbatasan waktu ya Mbak terima kasih banyak Tau siangnya Mbak hari ini Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim Masya Allah Jawa Mbak Hari ini ilmu kita nambah lagi nih Baik untuk para calon orang tua Maupun orang tua di luar sana Mbak tadi berpesan bahwa Harus diperhatikan betul-betul Dari mulai menafkakan Anak dan keluarga harus Dengan yang halal Jangan dicampurkan Antara yang halal dan haram Memberikan makanan Minuman Dan juga bagaimana Memberikan pendidikan yang baik Lingkungan yang baik Memperhatikan pula Dengan bergaulnya Oleh siapa saja Dan yang pasti Bacaan dan tontonannya Harus dijaga Jangan sampai nantinya Anak kita Masuk ke neraka Agar anak selamat Sebagai orang tua pun Kita bisa selamat Yuk kita berdoa Silahkan Ibu-ibu gunungan kuning Angkat tangan yuk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yuafini amahu Ayukapi umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Walakas syukru Kama yang bagi Ricalah Liwajikal karimi Wa adhibi sultanik Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Jadikanlah keluarga kami Keluarga yang sakinah Mabaddah Wa rahmat Ya Allah Jadikan anak cucu turunan kami Anak sholih Anak yang sholihah Jadikan keluarga kami Rajin ibadah Ya Allah Jadikan kami contoh yang baik Buat anak turunan kami Ya Allah Berikan kepada kami Rezeki yang halalan Tayyibah Untuk bekal ibadah Kepadamu Ya Allah Kami bermohon Kepadamu Ya Allah Mudahkan urusan kami Seandainya pun Suatu saat anak kami Melawan Kami bisa memudahkannya Untuk mengalahkan mereka Karena hatinya telah dibalikan Oleh muja Allah Kearah agama yang benar Ya Allah Terimalah amal ibadah kami Terimalah iman Islam kami Ampuni Ya Allah Dosa kami Dosa orang tua kami Dosa anak turunan kami Rabbana taqbal minna Innaka antas sami'ul alim Watubalainna innaka antas tawwaburrahim Rabbana atina Pid dunia hasanah Wapil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Subhana rabbika Rabbili izzati amma yasipun Wassalamun ala lomursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih jamaah atas perhatiannya Mama Dede terima kasih mah Buat ilmu dan tausianya Zara terima kasih Sama-sama Nama Bawi terima kasih Ibu-ibu dari Majelis Talim Nurul Umah Terima kasih sudah hadir Di rumah Mama Dede Dan Sekali terima kasih jamaah Telah menyaksikan rumah Mama Dede Jangan lupa Saksikan terus rumah Mama Dede Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Pukul 8 pagi Hanya di TV One Insya Allah kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya Hanya di rumah Mama Dede Kami mohon maaf Apabila ada kata-kata kami yang salah Dan akhir kata kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton